Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas sejumlah bandar udara yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Namun sebelum saya membahas lebih jauh terkait jumlah bandar udara tersebut, dukung dulu channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya. Baiklah sahabat, di Provinsi Sulawesi Selatan tercatat 10 bandar udara. Yang pertama, Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin. Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin ini dioperasikan oleh PT. Angkasa Pura'i di mana keberadaannya sudah sangat dikenal oleh masyarakat luas, karena bandar udara ini merupakan bandar udara yang terbesar di Sulawesi Selatan. Adapun letak bandar udara ini tepat Kabupaten Maros dan memiliki luas landasan pacu 3,500 meter x 45 meter, bandar udara yang melayani penerbangan domestik dan internasional ini berkisar 30 km dari pusat ibu kota Makassar. Secara historis, bandar udara ini dahulu dinamakan lapangan terbang Kadieng. Kedua, Bandar Udara Arung Palaka Bandar Udara Arung Palaka terletak di Kabupaten Bone, tepatnya di desa Mapalo Ulaweng, kecamatan Awang Pone yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan LPP NPI Airnaf Bone. Lokasi bandar udara ini sekitar 10 km dari Watam Pone, ibu kota Kabupaten Bone. Adapun luas ukuran landasan pacu bandar udara ini memiliki 1,200 meter x 30 meter, Apron 70 meter x 80 meter dan taksi Y96,5 meter x 15 meter, sementara untuk luas bangunan terminalnya adalah 600 meter persegi. 3. Bandar Udara Andijema Bandar Udara Andijema terletak di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Landasan pacu bandara ini seluas 1,400 meter x 23 meter, sedangkan luas bangunan terminalnya sekitar 120 meter persegi. Bandar udara ini sering didarati oleh pesawat jenis 212. Apronnya seluas 60 x 40 meter serta taksi Y seluas 75 x 14 meter. 4. Bandar Udara Haji Arupala Bandar Udara Haji Arupala terletak di Desa Bonto Sungguh, Kecamatan Bonto Haru, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Landasan pacu bandar udara ini sekitar 2,601 meter. Bandar udara ini diresmikan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia Agung Gumelar pada tanggal 17 September tahun 2000. 5. Bandar Udara Lagaligo Bandar Udara Lagaligo terletak di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Bandar udara ini diresmikan pada tanggal 19 Oktober tahun 2010 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bandar udara ini merupakan rute penerbangan domestik yang memiliki landasan pacu seluas 2,250 meter x 45 meter, sementara luas apronnya seluas 200 meter x 120 meter. 6. Bandar Udara Pongtiku Bandar udara Pongtiku dibangun pada tahun 1987 dan saat ini bandar udara tersebut dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Nama bandara ini diambil dari nama seorang pahlawan nasional dari Toraja. Ada pun luas ukuran landasan pacu sekitar 1,277 meter x 23 meter, taksiwai berukuran 55 meter x 15 meter, dan luas apronnya sekitar 60 x 40 meter. 7. Bandar udara Sorowako Bandar udara Sorowako terletak di Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Bandar udara ini tak jauh dari Danau Matano. Ada pun luas landasan pacunya, sekitar 1,250 meter x 80 meter, sementara luas apronnya mencapai 87,5 meter x 40 meter. Bandar udara ini saat ini dikelola oleh pemerintah daerah Sulawesi Selatan. 8. Bandar udara Rampi Bandar udara Rampi terletak di Desa Onondowa, Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Ada pun luas landasan pacu bandar udara ini, sekitar 1,000 meter x 23 meter, sementara untuk luas apronnya sekitar 60 x 40 meter. Bandar udara ini memiliki bangunan terminal seluas 120 meter persegi dan ukuran taksiwai 75 x 15 meter. Bandar udara ini didarati oleh pesawat susi air, di mana bandar udara ini digunakan untuk melayani daerah terpencil di pegunungan Luwu Utara yang susah untuk diakses melalui darat. 9. Bandar udara Seko Bandar udara Seko terletak di Desa Padang Baula, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Ada pun luas landasan pacunya seluas 1,000 x 23 meter, bandar udara ini didarati oleh pesawat susi air yang melayani daerah terpencil di pegunungan Luwu Utara. Bandar udara ini memiliki apron 40 x 59 meter, taksiwai 84 x 19 meter, serta bangunan terminalnya seluas 360 meter persegi. Bandar udara ini juga memiliki kargo seluas 100 meter persegi. 10. Bandar udara Toraja Bandar udara Toraja merupakan bandar udara terbaru di Sulawesi Selatan. Bandar udara ini terletak di Kecamatan Mengkedek, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Bandar udara yang memiliki luas pacu sekitar 1,700 meter x 30 meter ini diresmikan pada tanggal 18 Maret tahun 2021 oleh Presiden Joko Widodo ada pun luas apronnya bandar udara ini yaitu 94,5 x 67 meter dan taksiwai seluas 124,5 x 15 meter. Sementara luas bangunan terminalnya seluas 1,152 meter persegi. Bandar udara ini didarati pesawat jenis ATR-72. Bandar udara